Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ya balik lagi di channel youtube nya saya Reva Hara TV Dalam video kali ini saya akan membuat yang namanya sebuah teropong Pelihatan malam Ya tentu saja ini adalah terbuat dari kardus Dan pastinya tidak berfungsi seperti yang diinginkan Yaitu bisa melihat di keadaan malam hari Ya ini bisa teman-teman lihat Disini saya bisa coba seperti ini Ini juga bisa diangkat ke atas seperti ini teman-teman Wow keren banget ya Ditambah lagi dengan adanya sebuah Senjata yang kita pegang seperti ini Wede keren banget Oke tanpa pikir panjang mari kita lihat cara pembuatannya Oke teman-teman ya bisa teman-teman lihat saat ini Di bagian sini kita membutuhkan sebuah kardus ukuran sekitar 11 cm Setelah itu teman-teman bisa langsung robek saja Untuk bagian luarnya ini teman-teman Atau lapisan luar seperti ini Nah seperti ini Tapi karena ini tuh udah kayak udah rusak gitu ya Jadi disini saya pakai kardus lain yang lebih bagus lagi Supaya lebih rapi lagi teman-teman Selanjutnya teman-teman bisa langsung membuat yang namanya sebuah lingkaran Seperti ini Dengan diameter sekitar 4 cm Seperti ini teman-teman Lanjut kita gunting aja seperti ini Lanjut setelah itu teman-teman bisa langsung robek lagi Untuk bagian sininya Supaya lebih rapih lagi tentunya Di saat untuk pengalaman ya teman-teman Langsung aja kita gunting saja secukupnya seperti ini Setelah itu teman-teman bisa langsung tempelkan seperti ini Disini kita membutuhkan 2 buah benda yang berbentuk seperti ini teman-teman Nah selanjutnya teman-teman bisa tambahkan lagi yang namanya sebuah kardus Yang dimana ini tuh tipis banget ya Ini yang kecil seperti ini Dengan bergerigi juga sama Seperti yang bagian dalamnya itu ya Kita buat lagi Tapi dengan ukuran lebar yang lebih besar teman-teman Jadi ini tuh untuk bagian si ujung dari tropongnya ini nantinya ya teman-teman Lanjut teman-teman selanjutnya disini kita butuh yang namanya sebuah kardus Dengan ukuran lebar ini tuh bisa disesuaikan Yaitu antara jarak mata ya teman-teman Nah setelah itu tinggal teman-teman tempelkan saja seperti ini Lanjut teman-teman setelah dilem seperti ini Teman-teman bisa tambahkan lagi yang namanya sebuah aksesoris Ini sebenarnya gak terlalu penting ya Tapi ini untuk aksesoris saja Nah setelah itu teman-teman bisa tambahkan lagi yang namanya sebuah kardus Bentuknya seperti ini Dipasang pada bagian atas bagian tropong ini teman-teman Nah setelah dilem dan dipasangkan seperti ini Tambahkan juga yang namanya sebuah kardus Ini ukurannya lebih kecil ya teman-teman Dan ini nantinya bakal saya tekuk seperti ini Kita membutuhkan dua buah yang seperti ini Dan saya bakal tempelkan seperti ini Nah bisa teman-teman lihat disini Sudah saya lem seperti ini ya Tambahkan juga yang namanya sebuah lubang pada bagian kardus Yang sudah kita lem sebelumnya itu teman-teman Atau kita pasang Nah seperti ini nih Setelah diberi yang namanya sebuah lubang Kita ambil sebuah tusuk sate juga karet Yang dimana nanti karetnya bakal saya ganjel dengan tusuk satenya ini Disitu kan adalah lubang ya Di antara kardus-kardus Nah disitu teman-teman bisa tambahkan yang namanya sebuah tusuk sate lagi Yang dimana untuk menjepit sebuah karetnya Kita pasangkan kardus yang seperti ini sebagai pengikat kepala Dan juga tambahkan sebuah aksesoris lainnya Nah seperti ini Oke lanjut teman-teman kita review Oke teman-teman ya bisa teman-teman lihat disini Di bagian sini tropong yang kita buat tadi sudah jadi Ya ini adalah sebuah tropong melihatkan malam Dimana tropongnya ini adalah sebuah tropong yang fungsinya seharusnya untuk melihat keadaan disuatu malam hari Karena ya bisa dibilang suatu malam hari itu adalah gelap Karena tidak ada cahaya matahari yang menyinari tentunya Oke teman-teman sebenarnya ini adalah sebuah tropong yang penglihatan malam ini Tidak bisa untuk melihat sebenarnya ya Maksudnya tidak seperti fungsinya Yang dimana fungsinya itu seharusnya untuk bisa melihat penglihatan malam Jadi hanya saja ini itu hanya berlubang saja gitu ya Jadi tidak ada kaca matanya atau sesuatu yang dapat melihat tembus untuk malam hari tentunya Oke teman-teman ya tanpa pikir panjang mari kita langsung aja kita coba si tropong ini Ya bisa teman-teman lihat di bagian sini ya kelihatannya seperti ini Ya ini sudah saya pakai seperti ini ya teman-teman Sebenarnya ini tuh bisa diangkat Nah jadi seperti ini karena di bagian sininya juga ada karet ya Tapi terkadang si tropong ini tuh bisa jatuh seperti ini Oke teman-teman tanpa pikir panjang mari kita coba aja nih Dengan menggunakan sebuah tembakan AK-47 seperti ini Wih keren banget teman-teman Ya bisa teman-teman lihat nih di bagian sini juga bisa diangkat seperti ini ya Setelah itu teman-teman juga bisa mempidik seperti ini Keren banget ya Ini adalah sebuah requestan dari teman saya Apabila teman-teman ingin requestannya juga dibuat Jangan ragu-ragu untuk berkomentar di bawah Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga Dan sampai jumpa di video lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video lainnya Bye-bye